Terima kasih. Enggak punya follower banyak. Saya pun awalnya juga gak mau kesini. Awalnya dulu pas sekolah itu mau jadi musikisi sebenarnya kan? Ya. Kayaknya gak cocok jadi telegram. Aku gak yakin muka aku bisa terjual di Instagram. Kayaknya gue gak cocok kerja di desktop di kantoran Jakarta. Jadi emang ngecarinya itu yang berhubungan dengan lapangan. Dan banyakkan waktu itu di bagian energi berarti. Belum. Dulu pure ini aja. Itu mitungan passing grade. Dulu ambilnya geologi. Belum kuliah aku jurusan matematika. Tapi sebelum kuliah aku berminat untuk kuliah di bidang energi. Tapi ternyata gak aku terima. Dan masuk ke matematika. Tapi alam mulihnya setelah leus diberi kesempatan. Jadi bidang-bidang. Jurusannya itu teknik industri. Plan untuk kekerjaan di industri energi itu. Honestly. Tiga tahun pertama gak ada. Sampai KP itu. Atau internship. Terus. Satu tahun terakhir. Baru plan kerjaan di industri energi. Emang ingin jadi self-engineer waktu itu. Waktu itu. Waktu itu. Dulu susah. Sama-sama susah. Tapi mungkin trade-nya berbeda. Lebih susah. Kayaknya susahan ngerti do. Enggak sih. Kayaknya lebih susah. Udah. Yang pertama deh. Kalo geotermal kan. Selama ada data. Dan datanya bisa dicek. As long bener ya. Metodenya sih seharusnya bisa menjawab. Cuman kalo yang pertama itu kan. Tidak pastiannya lebih besar lagi. Dulu sih. Mungkin lebih tepatnya. Waktu. Karena tahun. 9 tahun. 10 tahun lalu lah. Kan guru kerja jadi self-engineer ya. Kayak kadang ada degradasinya gitu. Jadi kayak misalnya. Lu kan cewek pasti digampangin. Kayak gitu-gitu. Padahal. Kita juga sama-sama kerja kan. Kita sama-sama profesional. Kadang dulu itu masih ada lah. Maksudnya isu-isu seksisme dan segala macem. Cuman gak tau sih kalo sekarangnya harapannya. Karena juga dunia udah semakin terbuka ya. Semoga lebih baik lagi sih. Saya di awal dulu ikutnya dari. Masih bener-bener start dari nol. Jadi satu ruangan itu berlima. Jadi kadang-kadang ini lagi kerja ya kan. Atau lagi penggadian tugas kuliah kali ya. Kena satu ruangan kecil gitu. Terus di awalnya aku nih. Hari silahkan nih. Kalo mau makan. Makan aja ya. Yaudah lah. Belen aku cukup lapar. Dan tinggi lapor sendirian. Akhirnya aku makan lah itu rendangnya. Dan nasi. Dan sayurnya. Sampai. Sampai baru dikasih tau. Ternyata itu daging. Aku muslim yang gak gue lewakan itu. Jadi kayak gue ngangkap aja. Masih dong? Masih lah. Masih-masih. Oh. I can stay. Masih banget. Ini pasti pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Pertama buat teman-teman yang baru lulus ya. Cukup lah untuk. Jajan. Coba. Sehari tiga kali ya. Tapi pesannya jangan. Karena anti-diabetes. Semakin banyak kita di lapangan itu semakin banyak juga pendapatannya. Jadi waktu itu aku satu bulan gak pulang-pulang. Waktu itu hampir udah. Dapatnya itu sekitar 30 juta waktu itu. Tahun 2013. Sehari satu lusin lebih dapet lah ya. Dapet lah. Sampai kembun. Jangan takut untuk masuk ke industri energi karena aku pun yang juga punya sama sekali beda energi dari matematik bisa langsung masuk ke bidang energi. Selain memang menguasai bidang yang kamu belajar di kampus, edit velumu sendiri harus diperbanyak. Dan apa yang membedakanmu dengan orang lain? Gitu sih. Kalau lo memang mau di industri energi ya tadi. Ada tiga poin itu gitu. Jadi penerbangan harus adaptif, inisiatif, sama mungkin persevere kali ya. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi gimana guys? Kerja di dunia energi? Seru banget ya. Nah, buat kalian yang memperkarir di dunia energi, cek video Jiwa Learning ya di jiwa.i5.co.id dan di Youtube channel Jiwa Learning. Di sana bakal share banyak tips dan trik bekerja di dunia energi dan video pembelajaran lainnya lho. Tonton terus videonya di Jiwa Learning. View your minds in 5 minutes. Ikuti terus update dari I5 di website dan social media kita. Terima kasih telah menonton!